Selamat berjumpa kembali dengan Teddy Kurna TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana treatment daripada penerimaan bibit pasca kita terima pesan dari online. Nah, kawan-kawan, ada beberapa treatment yang harus kita lakukan atau kita perhatikan dalam rangka kita menerima bibit pada saat kita menerima dari online. Karena kalau tidak kita lakukan perawatan yang intensif, itu akan menyebabkan kegagalan atau ketidakberhasilan kita mendapatkan bibit itu. Nah, oleh sebab itu jangan lupa like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti terus Teddy Kurna TGM dari Kabupaten Tenggamus. Nah, kawan-kawan, ada beberapa tingkatan atau tahapan daripada pada saat kita terima bingkisan atau kiriman bibit dari online. Nah, kalau online yang dilakukan mungkin tidak berbatas waktu, artinya mungkin hanya satu atau dua hari di dalam kota saja atau dalam satu daerah saja yang bisa dilalui waktu dengan kendaraan maupun pesawat, tetapi memang tidak lama. Nah, itu mungkin tidak. Nah, tahapan-tahapan yang saya sampaikan tadi artinya beberapa tahapan dari penerimaan bibit kita pada saat kita mendapatkan bibit dari kiriman, dari paket, itu untuk beberapa daerah atau mungkin yang dijangkau, bisa dijangkau dalam rangka satu hari atau dua hari, itu saya yakin bibit tidak ada masalah. Tapi manat kala seperti di Indonesia yang sentra bibit hampir mayoritas adanya di Pulau Jawa, kemudian yang memiliki dan menginginkan bibit itu adalah ada di seluruh beberapa pulau-pulau yang lain. Dan itu bibit tidak mungkin dilakukan dalam waktu satu hari atau dua hari. Seperti contohnya saya, kemarin saya dilakukan dari Bogor kemudian ke Lampung, itu kalau melihat jalur itu paling dua hari. Tetapi dalam kenyataannya sampai ke rumah saya yang ada di Lampung, itu menjadi empat hari. Nah, pada saat seperti inilah treatment yang kita harus lakukan agar bibit itu tetap bisa terselamatkan. Kenapa saya katakan bisa terselamatkan? Karena bibit itu hampir rata-rata kalau sudah empat hari dalam keadaan di Bogor, kemudian walaupun itu di dalam paketannya tidak dibungkus oleh kerdus, tetapi memang di situ, di situlah letaknya. Bahwa manat kala bibit itu disampai ke tempat kita dalam lebih dari tiga atau empat hari tidak tersiram, itu biasanya rontok daunnya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara awal mula kita terima itu? Nah, kawan-kawan, yang pertama, yang pertama ini, pertama kita akan buka, kemudian buka talinya, buka segala macamnya, kemudian kita sisihkan, diangin-anginkan. Diangin-anginkan, ya. Diangin-anginkan. Nah, setelah beberapa saat kita diangin-anginkan, artinya si polipek itu disusun di luar, diangin, tapi tidak di tempat panas, ya. Mungkin, kira-kira mungkin sekitar satu atau dua jam. Nah, setelah itu, setelah kita keadaan kondisi fisik dan tanahnya, atau polipeknya yang di dalam itu, itu tidak panas lagi, tidak hangat lagi. Kemudian baru kita siram dengan air biasa saja, ya kan, sampai kalis. Kemudian, yang saran saya adalah, bahwa pada saat penyiraman itu, itu harus diberikan satu zat yang untuk mempertahan dia. Nah, seperti ini, ya. Kita memang, si polipek-polipeknya itu kita buka semua, dari tali, dari plastik, dari semuanya itu dibuka. Kemudian kita angin-anginkan, dibiarkan di daerah-daerah yang salah satunya adalah tidak kena sinar matahari langsung. Mungkin sekitar satu atau dua jam dibiarkan. Kemudian, setelah itu, kita ini dipegang gini. Kalau memang di tempat di sini, ini biasanya dibungkus dengan plastik lagi, bahkan di polipeknya ini dibungkus dengan solasiban, kira-kira biasanya seperti itu, agar tidak bercesir tanahnya. Nah, itu setelah dibuka sama kita, seperti ini, nah dibuka, ya kan. Nah, kemudian kita angin-angin yang tadi. Nah, karena memang kalau kita tidak seperti itu, kemungkinan nantinya dia ini panas, langsung diberikan air, itu akan rontok. Nah, oleh sebab itu, dibiarkan dulu. Setelah itu, baru kita siram dengan air sampai kalis. Dan saran saya, memang penyiraman itu diberikan bersama dengan B1. Agar pertumbuhan beliau untuk pemulihannya akan segera tepat. Dan kadang-kadang seperti yang saya lakukan di sini, saya lah, Alhamdulillah, ini yang saya lakukan ini. Ini kemudian, nah, ini daunnya bagus sekali ini. Alhamdulillah. Walaupun dari 10 batang yang saya terima, itu saya mendapatkan 6 yang Alhamdulillah selamat. Kita akan lihat bagaimana barang yang tidak selamat ini. Nah, ini. Alhamdulillah, bagus semua ini. Nah, ini. Nah, tetapi, kawan-kawan, ini. Kalau kita kurang-kurang treatment, ini biasanya rontok seperti ini, nah. Nah. Ini, pada saat saya datang ke rumah, ini masih ada daunnya. Tapi sudah menguning. Nah. Nah, kemudian saya lakukan penyiraman. Dua hari kemudian, ini daunnya rontok semua. Nih. Kemudian ini daunnya rontok semua, nih. Dan menjadi kering. Dan ini saya buktikan, ini makanya saya patahin. Dan ternyata ini kering, tuh. Kering. Dan ini tidak terselamatkan. Tapi bagi yang rontok, nih. Ini yang rontok kemarin. Nah. Sudah kemudian, seminggu kemudian. Ini sudah 10 harian. Itu ada titik-titik. Tanda. Nah, ini, nah. Nah, pertumbuhan ada. Artinya ini, Alhamdulillah, mudah-mudahan. Walaupun daunnya rontok, waktu saya terima. Ini akan tumbuh kembali. Nah. Ini ada juga, nih. Ini kemarin tuh ada tumbuh. Tapi ini sekarang sudah rontok lagi. Tapi ada beberapa juga yang Alhamdulillah bisa tumbuh. Jadi, itulah yang saya sampaikan. Bahwa dalam pemeliharaan pada pasca penerimaan bibit dari online. Itu harus hati-hati sekali. Nah, demikianlah, kawan-kawan yang saya sampaikan. Bagaimana treatment pemeliharaan atau perawatan pasca kita menerima bibit dari online. Oleh sebab itu, yang pertama adalah kita buka dengan baik-baik. Dengan cara yang baik. Kemudian, kita tempatkan dianginkan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Kemudian, setelah beberapa jam, baru kita siram dengan air. Air yang langsung kalau bisa adalah air sungai atau air sumur. Kemudian, diberikan vitamin B1. Kemudian, dibiarkan beberapa saat di tempat yang tidak kena matahari, tetapi di luar ruangan. Nah, untuk beberapa hari ini, ini bisa 4 atau 5 hari dalam keadaan seperti ini. Kemudian, kelihatan ada tanda-tanda, baru kita pindahkan ke tempat yang ada mataharinya, tapi tidak secara langsung. Kemudian, baru kita treatment selanjutnya. Nah, oleh sebab itu, kawan-kawan, dalam rangka pemeliharaan seperti ini, yang paling rentan ini adalah jamur. Jangan sampai kita kena jamur. Nah, kalau kita pada treatment awalnya juga, kita lakukan juga pada awal penyiraman, itu diberikan juga anti jamur. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan, dalam rangka kita perbaikan jenis dan rasa maupun tekstur durian yang akan kita nikmatin di Indonesia, kita akan menjadi baik dengan kita memesan ke durian-durian dari tempat lain. Terima kasih bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti Tidikurnya. Mau kapan lagi kalau bukan kita? Kalau tidak hari ini kita menanam durian, mau kapan lagi? Mari kita berinvestasi durian untuk jangka kita, jangka panjang, untuk kita, dan untuk anak cucu kita. Terima kasih. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.